Nah saya ke Ibu Dwi Korita kembali, Bu Dwi ini di tengah masyarakat yang kemudian masih apa ya bisa dikatakan panik dengan suhu yang meningkat, apa yang kemudian dilakukan BMKG Bu untuk kemudian mengedukasi ataupun juga mensosialisasikan kondisi saat ini? Ya kami terus memberikan informasi tentang kondisi suhu udara ini masih trennya masih apa ya sekitar 30-an ya tapi belum pada batas mencemaskan karena kriterianya menjadi ambang bahaya apabila sudah naik 5 derajat Celcius dari rata-rata maksimum klimatologisnya. Misalnya saat ini tertinggi 37,5 derajat Celcius itu masih dalam batas rata-rata di bawah maksimum klimatologis. Namun nanti kalau katakan 5 derajat lagi naik, audzubillah min dalik menjadi 41 derajat Celcius lebih, nah itu kita baru akan memberikan peringatan dini. Namun insya Allah bertahun-tahun itu tidak terjadi karena apa? Kita wilayah kepulauan Indonesia ini kepulauan lautannya lebih luas, 60% lebih luas, maka air itu sebagai cooler, pendingin atau radiator sehingga gelombang panas yang terjadi di benua Asia, daratan yang sangat luas, lautannya jauh lebih minim itu insya Allah secara alamiah tidak akan terjadi di Indonesia. Dan sekali lagi ultraviolet itu adalah pancaran sinar matahari yang memang radiasinya harus kita proteksi terhadap kulit kita. Namun tidak perlu panik, cukup ikuti saran dokter. Demikian.